Lionel Messi satu lagi menuju 800 gol, gawang Bayer Munchen bisa jadi saksi sejarah Lionel Messi bisa mengemas gol ke 800 saat Paris Saint-Germain bersuah Bayer Munchen di laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2022-2023 Kiprah Lionel Messi bersama Paris Saint-Germain di Liga Champions 2022-2023 akan kembali berlanjut Pemain berusia 35 tahun itu diprediksi akan memperkuat PSG dalam laga melawan Bayer Munchen di lag kedua babak 16 besar Liga Champions di Allianz Arena, Rabu, tanggal 8 Maret 2023-2023 waktu setempat atau Kamis pukul 3 waktu Indonesia Barat Menghadapi De Roten, La Pilga punya kesempatan untuk mengukir satu pencapaian hebat dalam karirnya Kalau mengemas satu gol saja ke gawang Bayer Munchen, maka pundi-pundi Messi di karirnya akan berisi 800 gol Sampai sejauh ini, Messi telah mengemas 799 gol dalam 1013 laga rinciannya adalah 701 gol di level klub bersama Barcelona dan PSG Sementara sisanya, 98 gol dilesakkan oleh pemain berusia 35 tahun itu bersama timnas Argentina dengan demikian, tambahan satu gol akan membuat Messi mengemas 800 gol dalam 1014 laga di sepanjang karirnya Dilansir bolasport.com dari IFFHS, jika mampu mencapai angka 800 gol maka bekas kapten Barcelona itu pun akan menjadi pemain kedua dalam sejarah sepak bola yang mampu mencapai angka itu Sebelumnya, Cristiano Ronaldo adalah pemain pertama yang mampu mengemas 800 gol Pemain Al Nasser itu membuat gol ke-800 miliknya bersama klub yang membesarkan namanya, Manchester United Kala itu, CR7 mencetak gol ke-800 dan ke-801 saat Setan Merah mengalahkan Arsenal di pekan ke-14 Liga Inggris 2021-2022 Panggung Lionel Messi ukir 3 sejarah baru Lionel Messi punya kesempatan untuk mengukir 3 sejarah saat Paris Saint-Germain, PSG, bersuah Bayer Munchen Oada leg ke-2 babak 16 besar Liga Champions 2022-2023 Kiprah Lionel Messi bersama Paris Saint-Germain di Liga Champions 2022-2023 akan kembali berlanjut Pemain berusia 35 tahun itu diprediksi akan memperkuat PSG dalam laga melawan Bayer Munchen di leg ke-2 babak 16 besar Liga Champions di Allianz Arena, Rabu, tanggal 8 Maret tahun 2023 waktu setempat atau Kamis pukul 3 waktu Indonesia Barat Menghadapai Dai Roten, La Pilga punya kesempatan untuk mengukir 3 sejarah baru dalam sepanjang karirnya Pertama, dilansir bola Sportcom dari Transfermarkt, kalau mampu melesakan gol gawang Bayer Munchen, itu akan menjadi gol pertama La Pilga di fase gugur bersama PSG Sejak bergabung dengan Les Parisiennes pada musim panas 2021, La Pilga memang belum pernah mencetak satu gol pun di fase gugur Liga Champions Semua gol Messi bersama PSG di kompetisi Eropa dicetak di penyisihan grup Kedua, lesakan gol ke gawang Bayer Munchen juga akan mengantarkan Messi mencetak satu sejarah lainnya Kalau bisa menjebol gawang Dai Roten, maka La Pilga akan mencetak gol pertamanya ke gawang Bayer Munchen sejak berseragam PSG Ketiga, jika membuat asis dalam laga kali ini Maka itu akan menjadi asis pertama Messi di babak gugur bersama PSG Selama berseragam PSG, La Pilga belum sekalipun membuat asis di fase knockout Liga Champions Lionel Messi beri kabar baik ke PSG, La Pilga siap bertahan di Paris Lionel Messi memberi kabar baik kepada Paris Saint-Germain, PSG, La Pilga kabarnya siap untuk bertahan di Paris Masa depan mega bintang Paris Saint-Germain, Lionel Messi, sampai saat ini masih menjadi bahan perbincangan Messi kabarnya masih belum menerima perpanjangan kontraknya bersama PSG Padahal, kontrak La Pilga di PSG akan segera berakhir pada akhir musim 2022 per 2023 atau tepatnya pada tanggal 30 Juni tahun 2023 Bahkan, Messi kabarnya sempat menolak penawaran perpanjangan kontrak pertama dari PSG Diberitakan bola sport.com sebelumnya, PSG meminta Messi untuk mengurangi gajinya Sebagai informasi, saat ini sang superstar timnas Argentina menerima upah sebesar 38,84 juta pounds per musim atau sekitar 691 miliar rupiah Les Parisiennes meminta Messi untuk mengurangi gajinya tentu bukan tanpa alasan Messi pun akhirnya buka suara soal kondisinya di PSG saat ini Dalam wawancara dengan kanal Youtube resmi PSG, Messi sempat ditanya mengenai perasaannya di Paris Ex-kapten Barcelona itu mengaku merasa luar biasa dan nyaman berada di PSG Awalnya, Messi masih merasa canggung karena pindah ke klub baru dan harus bermain dengan rekan-rekan baru Oleh karena itu, Messi mengaku masih merasa sulit untuk beradaptasi pada musim perdananya bersama PSG Ya, sejujurnya saya merasa luar biasa Seperti yang sudah saya katakan berkali-kali Saya merasakan kesulitan beradaptasi di Paris pada tahun pertama karena beberapa alasan Ucap Messi Sub indo by broth3rmax